Oke Loh kok muka gue hilang Oke yaudah Gue kender sendiri Udah keliatan belum sih screennya Udah Udah keliatan Aman ya Oke Langsung aja nih Yes Waktu dan tempat dipersilakan sih Oke Oke sebelumnya Thank you banget Thank you banget buat mas Aris Mas Syaiful Ada mas Syaiful kan tadi kan Iya Soalnya gue Gue ngeliat screen ini Gue gak bisa ngeliat wajah-wajah yang lain Gue kender Oke Sebelumnya terima kasih banget Buat mas Syaiful Mas Aris Dan thank you banget Broniko juga yang udah mau duluan Dua presentasi Udah memberikan gue Waktu dan tempat Untuk mengisi di Evapora Merupakan suatu kehormatan tersendiri Dan Thank you banget juga Buat para participant Ini ada 4.800 orang Yang nonton Jujur gue deg-degan Dan kaget banget Ternyata animonya sebesar ini Oke Anyway Seperti kita ketahui Kalau yang sering nonton gue Mungkin gak sih acara atau apa Gue itu selalu Gaya ngomong gue tuh Pakai gue dan lo Jadi Bukan berarti Tidak sopan ya Tapi memang Gaya gue kayak gitu Dan kalau misalnya Lo maksa gue ngomongnya Pakai saya dan kamu Ujung-ujungnya gue nanti Pas bawain suka ngeblank gitu loh Suka ngeblank Malah jadi gak nyaman sendiri Nah terus juga Tendensi gue ketika Menjelaskan sesuatu Makin lama Biasanya makin cepat Jadi kalau yang nanti Mau ada pertanyaan-pertanyaan Mendingan dicatat dulu Dicatat dulu Nanti baru tanya setelah Presentasinya selesai Terus Siapin aja Apa namanya Catetan Bolpen Segala macem Dan juga mungkin Kalau mau screenshot boleh Nanti kalau screenshot Jangan lupa share juga Di Instagram Biar yang lain ikutnya nonton Dan ya nanti Pas share Kalau kalian bisa masukin Kayak 3 aha moment Kayak apa sih Yang lo pelajarin Oh ketika gue nonton Presentasinya Niko Atau ketika gue nonton Presentasinya Cici Ternyata gue mesti gini 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 Nah kalau lo post itu Di Instagram Lo tag gue Kristinali27 Di IG Biasanya gue di post Gitu Oke kita langsung mulai aja ya Sip Produk bagus Jualan sepi Salahnya Dimana Nah sebenarnya Buat kalian yang Yang apa ya Yang saat ini sudah memiliki produk Atau segala macem Atau yang mungkin Masih jualan produk orang lain Sebenarnya tuh Tidak usah berkecil hati Gak usah salahin siapa-siapa Karena memang 75% Pebisnis itu ya Pebisnis UKM Itu 75%nya itu Kandas di tahun pertama Itu udah Udah kayak Riset membuktikan gitu loh Nah dan Cuma 5% Yang survive Melewati Tahun ketiga Nah cumanya Gimana sih Biar kita tuh Jangan sampai Masuk ke dalam 75% itu Jadi kita belajar Dari kesalahan-kesalahan Yang sering dilakukan Orang lain Bahkan kesalahan gue juga Dan mungkin juga Dari kalian Mungkin kayak Akhirnya gue udah ngerti ini Ngerti ini Tapi coba aja Di cek Apakah kalian Pernah melakukan ini Gitu kan Oke gue lanjut aja Langsung Kesalahan umum Kesalahan umum Nah kesalahan umumnya apa Menjual produk komoditas Atau bermerek pasaran Tapi Jadi gini ya Menjual produk komoditas nih Produk komoditas Komoditas tuh kayak Misalnya lu jualan teh kotak Lu jualan jeruk Jualan salak Jualan beras Jualan minyak goreng Merek Bimoli Misalnya Atau merek apa Gitu Itu komoditas tuh Meskipun Terus juga misalnya Bermerek Bermerek pasaran Contohnya misalnya Kayak Apa ya Xiaomi Tapi kan mungkin Gak ada supplier tetapnya Jadi tuh harganya tuh Kayak banting-bantingan Nah Jadi lu itu Menjual produk komoditas Atau bermerek pasaran Tapi suppliernya Gak ada harga tetap Jadi suppliernya itu Tidak menentukan Eh lu tuh wajib ya Jual di harga segini Jadi itu membiarkan Orang tuh kayak Jualannya Seenak jidat aja gitu loh Terserah aja ya Udah lu perang-perang harga Perang harga deh Nah terus Kalau lu masih jadi Reseller atau dropshipper Yang menjual seperti ini Akan sangat-sangat salah Jika lu tuh cuma Pajang di marketplace doang Oke Jadi Banyak kan nih ya Pas lagi pandemi kayak gini Orang yang tadinya Jualan offline kan Pada pindah tuh ke online Nah Masih mending Kalau mereka tuh Sebelumnya jualan produk Mereka sendiri di offline Tapi ketika Mereka gak punya produk sendiri Di offline Atau mungkin sebelumnya Jualan jasa atau gimana Begitu masuk online Kan kan suka nyari-nyari Gue jualan apa ya Gue jualan apa ya Nah akhirnya kan seringkali Yang terlintas itu adalah Menjual produk-produk yang Umum di ini Misalnya mungkin Di tokoh Di setelahnya dia tuh Ada yang kayak jual Galon aqua kali Ada yang jual Tokoh klontong kotak Atau segala macem Terus dia masukin ke marketplace Tapi ternyata Tapi ternyata Sehingga Sebenernya kesalahan Yang pertama itu adalah Ketika lo baru masuk Online Lo cuma jualan di marketplace Doang Itu pasti mental Lo down banget Kayak lo ngerasa Gila ego Jualan online itu Susah banget ya Kayak begini banget ya Untung cuma 100 perak 200 perak Gue nguntungin 100 perak 200 perak pun Tokoh sebelah Masih lebih murah Kayak gitu loh Solusinya apa Nanti Oke ini sebagai contoh doang ya Kayak contoh Misalnya teh kotak nih Rubuh gue suka teh kotak Jadi gue coba teh kotak Teh kotak itu Kalau lo cek Ini lebih murah dari Indomaret Lebih murah dari toko Kiri kanan Makanya kenapa Banyak sekali orang tuh Belinya di marketplace Paling murah itu 2.800 perak Harganya Yang ini yang less sugar ya Nah makanya Kalau perhatiin Yang jualan 4.900 Mungkin ya memang Sebenernya harga yang dia dapetin Dari suppliernya ya Mahal gitu loh Karena Dan dia jual 5.900 Seperti harga di Indomaret Atau Alphamart Ya kagak laku lah Ya gak sih Nah terus juga Kalau misalnya Lo belum apa-apa Langsung terjun ke dunia online Apalagi lo jualan produk komoditas Lo pasti akan kalah Dengan orang-orang Yang udah ulasannya tinggi Udah ada ulasan nih Udah ada pembelian Karena Seperti kita ketahui kan Customer behavior Kalau misalnya Masuk ke marketplace Ngapain Dia short by ulasan Short by rating Short by apalagi itu Macem-macem kan Baru short by location Baru bisa juga Short by harga termurah Sehingga ketika lo baru masuk Lo akan kalah Dengan orang itu Yang mungkin udah tahunan Jualan di marketplace Yang udah Sekarang udah tahunan Dia udah Mengumpulkan banyak ulasan Terus juga dia udah Punya modal kali ya Bisa jadi stockist Sehingga bisa beli bulk order Dapat harga Harga modalnya lebih rendah Daripada yang lo dapetin Contoh lagi Xiaomi Ini Xiaomi bluetooth Selfie stick gitu kan Yaudah Perang-perang harga semua Perang harga kenapa? Karena memang tidak ada Kepastian dari sisi harganya itu Mesti dijual berapa Jadi yang kayak gini-gini Yang selalu Orang tuh kayak Gila jual online Makin lama makin susah Jual online makin lama makin susah Karena memang tidak ada Kepastian harga dari suppliernya Solusinya apa? Kalau buat kalian Yang masih menjual produk-produk Yang ibaratnya Bukan punya lo sendiri Atau masih brand orang lain Yang pertama Solusi dari gue nih ya Ini Gue sih logika aja Lo mesti bisa ngorbanin 3-5 produk viral di toko lo Untung tipis Atau jual harga modal Jadi kayak misalnya Lo jual produk rumah tangga nih Lo jual produk rumah tangga Terus tiba-tiba nih Lagi ada viral tuh Produk-produk yang kayak misalnya Lo tau gak sih Kayak yang buat mandi tuh Terus yang kayak sikat-sikat apa tuh Yang namanya Kan ada yang buat keramas tuh Yang tajam-tajam tuh Sisir sampo Nah sekarang ada lagi Misalnya sisir sabun itu Nah lo coba tuh Cari di Shopee Atau cari dimana Yang jualnya termurah Lo beli Lo samain aja harganya Kalau misalnya Lo kagana musuh layarnya Jadi tuh Lo liat tuh Produk-produk yang viral-viral tuh Apa aja sih Yang sesuai dengan kategori Jenis toko lo ya Kalau toko lo lagi fokusnya rumah tangga Ya lo carilah produk-produk viral lainnya Yang berhubungan dengan rumah tangga Nah gunanya apa Biar orang tuh masuk ke toko lo gitu Misalnya dia ngeliat di Shopee Sementara lo jualannya di Tokopedia Atau mungkin juga lo jualan di Shopee juga It's okay Yang penting harganya tuh sama Dengan yang lagi viral 3-5 produk aja Sehingga Kalau misalnya Memang lo dari awalnya Fokusnya jualan Jualan rumah tangga nih Mungkin produk-produk yang masih Import China gitu ya Banyak juga supplier-supplier Atau importer-importer Yang jualan kebegituan Nah yaudah Dari situ Itu yang kita sebut tuh Produk penetrasi gitu loh Produk penetrasi tuh Maksudnya buat memancing orang Dan kenapa mesti 3-5 Biar ketika dia lagi masuk Tuh dia pengen beli Pengen beli Oke gue kayaknya masuk Karena gue merasa Toko ini termurah Karena memang produk itu Yang lagi banyak dicari Nah ketika dia udah Masuk ke toko lo Dia otomatis Kadang nih Kita balik lagi Nanya ke diri sendiri Gak mungkin Gue rasa sih Hampir jarang ya Orang itu misalnya Beli barang harganya 7.500 perak Di sebuah toko Karena itu toko paling murah Pasti dia coba beli tuh Barang dong 7.500 perak Pasti dia akan mikir Anjir sayang banget Ongkirnya kan Masa gue coba beli satu sih Mendingan gue coba Lihat-lihat yang lain gitu Beli yang ini Beli yang ini Beli yang ini Sehingga itu memancing dia Untuk belanja produk lo yang lain Satu halnya seperti itu Sampai sini paham ya Oke Lanjut Terus lo bisa menjadi Stockist book order Ya mau gak mau Kalau misalnya lo punya modal Ya lo kontak lah Cari nih supplier-suppliernya Supplier-suppliernya Bisa jadi suppliernya juga Main juga di marketplace Nah caranya gimana Lo DM Terus lo tanya Eh lo jualan gak via WhatsApp Gue mau jadi reseller lo dong Kayak gitu Jadi kenapa Kita nanya via WhatsApp ya Karena Kalau kita belinya Di marketplace-nya dia juga kan Dapat Apa sih Reasi apalah Yang Ya jadi susah kan Karena kan reasinya Mungkin kita mau drop Atau segala macem Jadi Menjadi stockist book order Dengan harapan Marginnya lebih rendah Kayak gitu ya Kalau lo punya modal Lalu lo gandeng kompetitor Gandeng kompetitor ini Kadang suka orang gak kepikiran ya Maksudnya gandeng kompetitor itu apa Kayak misalnya Misalnya Lo jualan produk A gitu kan Terus yang jualan produk A ini tuh Ada 10 orang yang murah-murah Murah-murah banget gitu kan Nah Murah-murah-murah banget ini Eh sorry Nah tapi lo tau nih Suppliernya siapa gitu nih Lo tau suppliernya siapa Nah lo liat nih Penjualan si A, B, C, D, E itu Biasanya tuh dari ulasan tuh Berapa banyak sih Apakah Dalam Apakah udah banyak banget Atau masih cuma kayak 50 biji Atau 60 biji Kayak misalnya dari ulasan-ulasannya Kayak gitu Nah Lo kumpulin tuh Lo kumpulin Oke Oke kalau misalnya Ini 10 orang ini Gue ajak kerjasama nih Gue totalin Ini sebenarnya tuh Dalam sebulan tuh bisa ngambil Barang tuh 500 biji gitu 500 biji Jadi lo kayak kontek-kontekin Satu-satu nih Eh lo mau gak Kolaborasi sama gue Jadi kita Ngumpulin Ngumpulin Quantity Biar kita bisa dapat harga Lebih murah Dari si supplier Dan ini pernah Gue lakukan sampai Dua kali Dua kali Waktu gue masih jualan offline Dan ini works banget Jadi lo jangan melihat Kompetitor lo Itu tuh sebagai bener-bener kompetitor Kompetitor itu bisa jadi Akhirnya kolaborasi sama lo Jadi akhirnya lo kan bisa dong Ke suppliernya bilang Mas Saya bisa nih Beli 500 biji Setiap minggu Gitu kan Lo bisa kasih gue harga berapa Misalnya ternyata harganya jadi rendah kan Padahal lo tuh masih pemain baru gitu loh Masih pemain baru Yang sebenarnya lo gak punya kapasitas Buat beli segitu banyak Ya udah Dari situ lo jadi Jadi salah satu anggota Yang akhirnya mendapatkan harga rendah kan Karena lo kan bagi ke Teman-teman lo lain Yang juga jualan Produk yang sama Jadi ini kayak Thinking outside the box ya Kayak gitu Terus Nah yang terakhir apa Kalau lo baru pertama kali jualan online Dan barang lo masih barang komoditas Atau barang yang pasaran Ya jualan di social media Atau di komunitas Entah di grup whatsapp kek Atau di Forum jual beli Atau lo masuk ke facebook Lo melihat ada Kan banyak tuh kayak komunitas jual beli Atau mungkin komunitas apa Tapi lo boleh jualan tiap hari Jumat Lo masuk ke situ Terus juga di social media Seperti tadi Niko kan udah jelasin kan Gimana cara jualan di Instagram Atau jualan seperti itu Nah manfaatkan seperti itu gitu loh Mungkin kalau untuk pembeli-pembeli Yang udah lumayan paham gitu ya Untuk yang udah lumayan paham Biasanya nih Mereka tuh melihat barang di Instagram Oh ini barang di Instagram lucu nih Nyarnya di marketplace kan Nah gimana agar mencegah hal itu terjadi Adalah kalau misalnya Lo udah jualan sebuah produk nih Dari si supplier A atau B atau C Dan ini produk laku Mendingan lo beli satu Jangan cuma dropship dulu Ya beli satu Kalau ini produk emang laris Lo foto ulang Lo foto ulang Dan namanya jangan disamain Dengan nama yang umum Digunakan di marketplace Kayak misalnya contoh dulu nih ya Gue pernah dulu banget sih Gue inget banget Ada yang viral tuh produk Apple Al-Quran Apple Al-Quran tuh Yang buat anak kecil Terus kayak ada doa-doa gitu kan Nah itu kalau di marketplace Nama keyword umumnya adalah Apple Al-Quran Bayangkan ketika lo masukin Instagram Dengan nama yang sama Orang ngeliat produknya di Instagram Dia searchnya di marketplace Belinya di marketplace Kagak beli sama lo Jadi alangkah baiknya Kalau misalnya itu produk Umum di marketplace Misalnya Xiaomi Tongsis gitu kan Ya lo pake lah nama yang berbeda Xiaomi apa Misalnya Xiaomi Mijia Xiaomi Mijia Kan ada variannya kan Xiaomi Mijia original Apa misalnya Katalian dari Tongsis apa Tripod untuk handphone kek Atau tripod apa gitu kan Jadi ketika dia search Mungkin bisa melakukan produk itu Di marketplace Kemudian juga Dengan fotonya Fotonya lo bedain Entah angle-nya dibedain Itu pun juga akan Menyamarkan lah Jadi gak terlalu mirip banget Gitu Oke Nah yang terakhir tentu saja Cari supplier dengan harga jual tetap Ya cari supplier yang bisa menjual dengan harga jual tetap Jadi itu kadang nih ya Banyak sekali ya orang-orang di luar sana itu yang berpikiran Gue mau jualan Tapi gila ya Nyari supplier tuh susah banget Yang bisa menentukan harga tetap kan Terus gimana Akhirnya gue cuma untung 2000 perak 500 perak Kapan kayanya gue gitu Mending sempat kepikiran kapan kayanya Ini yang ada Ini sih boncos gitu Apa ngiklan juga ribet Maksudnya boncos dari sisi kuota Segala macem Lu ngeladain customer Kayak gak worth it banget waktu lu Kayak lu jadi kayak kerja rodi gitu kan Padahal sebenarnya Kalau misalnya lu tuh bisa menemukan Banyak loh sebenarnya supplier-supplier tuh Yang bisa memberikan margin yang lumayan Untuk para resellernya Kayak gitu Dan mereka tuh juga bisa Apa namanya Stick to the price Jadi menurut gue Bullshit banget Kalau misalnya lu Ngomelin supplier lu Eh kenapa sih kok harga lu hancur di pasaran Aduh lu tau sendiri kan Kita kan jual di marketplace Jual di marketplace itu Ya lu tau lah Kita mana bisa mengontrol harga Sebenarnya bukannya mereka Gak bisa mengontrol harga Tapi mereka itu memang cuek Emang cuek gitu Ini sebentar ya Instagram gue Gue matiin dulu Mengganggu banget Aduh Gimana matiinnya lagi Yaudah lah nanti aja deh Ya contoh nih Lume Colors ya Kan gue juga Banyak Bisa dibilangkan reseller gue banyak Agent gue banyak Kalian boleh cek Di Shopee Di Tokopedia Harganya itu sama semua Nih Ya Ini foundation nih Foundation semua 239 ribu Foundation gue memang dijual 239 ribu Lu mau search silahkan Semua pasti rata Semua pasti rata jualnya Kalau gue aja bisa Kenapa supplier lu gak bisa Gitu aja Ya Dan kalau lu menjual produk yang memang Brandnya bisa jaga harga Itu enak banget Margin lu gak mungkin Cuma 500 perak 200 perak Minimal tuh 20% Minimal banget gitu loh Ya Jadi Dimana Lu juga Gak capek gitu Gak capek kayak Gue promo-promo di Instagram Tapi Apa Supplier gue aja Harga jualnya aja Masih kayak begitu Belum lagi suppliernya Ternyata juga jualan di marketplace Pake official store lagi Kalau suppliernya jualan di marketplace Pake official store juga Yaudah Ibaratnya Lu cuma Lu yang capek nge-branding Di IG dan lain-lain Terus begitu Orang larinya ke marketplace Pasti biasanya nyarinya apa Nyarinya official store kan Yaudah Belanjanya di Dia lagi Dia lagi Seperti itulah Kayak gitu Jadi Gak cuma Lume Color saja Banyak kok brand-brand Yang Bisa jaga harga Kayak contohnya Ada Evershine juga Terus ada lagi brand Apa lagi ya Kayak Flimte Flimte jaga harga Biote Segala macem Terus Banyak lah Banyak Jadi Lu coba cari tau ya Oke lanjut Nah Kesalahan kedua apa Lu udah punya produk Merek sendiri Tapi lu malah kagak jual di marketplace Lu malah kagak jual di marketplace Nah ini malah kebalikannya dari yang pertama Kalau Mungkin Mungkin memang ini pro kontra ya Kan ada yang suka bilang Ci kalau gue jual di marketplace Nanti data gue diambil Oke Ci nanti kalau gue jual di marketplace Nanti foto gue dicolong Oke Cuman ya sekarang Dengan aksemsi seperti itu Resikonya gedean mana Sebesar apa sih Misalnya Oke lah Memang ada resiko seperti itu Ketika lu masuk ke marketplace Tapi Dengan resiko itu Penjualan lu bisa naik sepuluh kali lipat Karena lu jual di marketplace Lu pilih yang mana Jadi memang pasti Semua resiko itu ada Semua bisnis itu ada resikonya Tapi lu bisa Lihat skalanya dong Kayak contohnya gini Kenapa sih Car4 sama Hypermart itu Berani banget bilang Kalau lu nemu lebih murah Kalau lu nemu barang lebih murah Gue ganti harga barang lu Tiga kali lipat selisihnya Kayak gitu kan Kok mereka berani banget ya Karena Kesannya kan beresiko sekali kan Apalagi orang Indonesia Banyak sekali tuh Apa Lihai-lihainya lah Memanfaatkan suatu kondisi gitu kan Nah Cuman ya Dengan Dengan mereka melakukan itu Ternyata sales mereka naik sampai Tiga kali lipat Kalau gak salah Tiga ratus persen ya Pokoknya Pokoknya ada angka tiganya Gue dulu pernah baca Jadi Sementara Yang ngeklaim sampai Eh barang ini lebih murah Ternyata tuh gak nyampe 1% Gak nyampe 1% Cuma 0,3% Jadi bayangin ya Sebuah resiko itu Di compare dengan sales yang naik Oke Jadi kalau misalnya menurut gue Kalau lu saat ini belum Jualan di marketplace Jualan Jualah di marketplace Serius Oke Terus Nah Kenapa Kenapa lu jual di marketplace Karena perilaku customer Sekarang gini deh Orang yang selama ini bilang Lu jangan Lu jangan pernah ya Posting di marketplace Dia sendiri Belanja apa-apa Pernah gak di marketplace Gue jamin sering Mau belanja apa misalnya Belanja Charger handphone Pasti belinya di marketplace Mau belanja apa lagi Pasti juga belinya di marketplace Kayak gitu Apalagi sekarang Lagi Perilaku customer ya Perilaku customer tuh Hingga perusahaan besar Nyari barang tuh di marketplace Mereka nyari harga Segala macam Itu udah di marketplace Nah Sekarang kita Kita tahu ya Kenapa sih ada Kalau Dengan kondisi kita sudah mengetahui Ada perusahaan besar itu Nyari barang di marketplace Jadi lu kalau misalnya Posting produk lu di marketplace nih Bikin harga partai besar Misalnya Katakan lu jual Apa ya Jual buku catatan nih Notes gitu kan Notes Apalah Yang bahannya kulit misalnya Lu bikin Harga Kalau beli 100 biji Kayak gitu Atau misalnya lu jualan Kayak Apa sih Kalau yang perusahaan besar tuh Misalnya lu jualan gelas mug Gelas mug Lu tulis Kalau mau belanja 100 biji tuh Harganya jadi berapa Karena Ini tuh yang akan Menjadi patokan Buat perusahaan-perusahaan gede itu Eh Kepikiran gitu Eh nanti gue lagi mau Ada acara outbound nih Outbound gue butuh kaos Gue butuh kaos Sekitar Misalnya 50 biji Nah lu bikin lah Kalau misalnya lu jualan kaos Kira-kira kalau perusahaan tuh Punya karyawan rata-rata berapa sih Mentok misalnya 35 30 atau 50 orang Ya bikin lah harga Kalau beli 30 sama harga beli 50 Nah Kalau misalnya lu bikin kayak gitu Kan nanti kan pasti harga lu jadi murah dong Harganya murah banget Misalnya kaosnya jadi cuma 25 ribu Padahal pas di klik Ternyata minimum Minimum pembeliannya Adalah 30 piece Tapi dengan lu mencantupkan harga seperti itu Ketika lu sort Misalnya sebagai si customer nih Sebagai ceritanya si purchasingnya Si perusahaan Ketika dia sort Dia pasti akan Sort harga termurah Keluarlah produk lu Paham ya Dapet disini ya Yang lanjut Nah Kenapa juga Menurut gue lu jualan di marketplace Karena traffic marketplace itu meningkat 70% Selama PSBB Orang gabut lah Waduh itu pasti kayak Saking udah kangennya pergi ke mall Dia akhirnya ke marketplace Dan Kalau lu perhatikan Itu udah banyak sekali Merchant-merchant tuh Yang masuk ke marketplace sekarang Merchant-merchant yang tadinya Jualan konvensional Jualan offline Kayak toko bangunan Sekarang lu mau ngeliat harga paku Aja ada gitu di marketplace Harga paku lah Harga handle pintu lah Kebetulan karena gue lagi Mau bangun kantor kan Karena gue lagi bangun kantor Nah gue tuh jadi Sering sekali Even gue sendiri Ngecek harga itu di marketplace Biar gue gak dibohongin sama kontraktor Misalnya kontraktor bilang Eh lu pake wood panel kayak gini Harganya segini nih 6 juta Padahal pas gue cek di marketplace Permeternya cuma 4 juta misalnya Jadi Marketplace itu tuh Sudah menjadi benchmark Benchmark dari Bahkan nih Orang audit lah Orang audit yang kayak Kasih KPR segala macem Kan Dia mesti Bisa analisa segala macem Lu ngeceknya di marketplace Semua harga-harganya Udah jadi benchmark Oke Nah Jumlah pengguna aktif E-commerce marketplace Dari selama quarter 1 2021 Lihat ya Di Tokopedia ada 135,1 juta Kunjungan Kunjungan ya Gila Ini ini gila banget kan Makanya lu sayang banget Kalau lu tuh sampai Gak menggunakan ini gitu loh Shopee 127,4 juta Ini memang waktu di quarter 1 itu Kan Tokopedia itu Selalu dibanggakan Sebagai marketplace Milik anak bangsa lah Wah Mengalahkan Shopee gitu Cuma yang quarter 2 Kayaknya sih Shopee naik lagi Gue Gitu deh Nah yang pasti Kalian juga mesti ngerti nih Dimana sih lu mesti jualan Kalau Kalau yang belum paham ya Di Di Tokopedia Di Tokopedia itu 60% penggunanya adalah Sorry 60% Ya bener 60% penggunanya adalah pria 40%nya itu adalah wanita Tapi kalau di Shopee 80%nya itu cewek Ya wanita 20%nya itu adalah pria Kalau di Bukalapak Mayoritas cowok lah Ya Jadi kalau misalnya kalian jualannya Produk-produk fashion-fashion cewek Udah pasti lu mesti Masuk ke Shopee Fashion cewek Pokoknya segala sesuatnya Berhubungan dengan cewek Ya yang belinya yang cewek Shopee Kalau yang gadget-gadget Segala macem tuh Tokopedia Nah apakah kalau misalnya Lu udah buka di Shopee Lu gak akan buka di Toppet Enggak Gue sarankan lu buka Di dua-duanya ini Karena Bener-bener ya Yang namanya customer itu tuh Mereka tuh punya Favoritnya masing-masing Kayak gue itu Gue itu beneran Anak Toppet banget Gue tuh anak Toppet banget Ketika gue masuk Shopee Gue bingung setengah mati Gue gak pernah Belanja di Shopee Gue pasti selalu belanja di Toppet Bayangkan kalau lu Cuma jualan di Shopee Lu akan kehilangan Orang kayak gue Kehilangan customer kayak gue Yang which is Sekali belanja tuh lumayan lah Gue sekali belanja tuh gila Jadi Ya udah Orang yang biasa Belanja di Shopee Ketika masuk ke Toppet Bingung Karena user interface mereka tuh Bener-bener beda gitu loh Bikin bingung Jadi kayak Kuasailah minimal tuh dua ini Terus barulah Lasada menurut gue Lasada sama Beli-beli lah Beli-beli jadi ID Tapi lu dua utama ini Masukin Oke Ini contoh nih ya Kayak gue aja nih Mau coba Kayak ginian aja tuh Sekarang dijual Di Tokopedia nih Kemarin kan gue lagi nyari kan Gue lagi pengen bikin panel tayu gini Buat kantor baru gue Lihat ya Gue pas nge-sort harga Ih 108 ribu Murah ya gitu kan Mikirnya gitu kan Oh ternyata ada minimumnya Mesti beli 5 Beli 5 Jadi ternyata Actually gue mesti keluar duit 500-40 ribu Kayak gitu Tapi dari sini aja gue bisa ngecek harga Oh si Pondwood sekarang Harganya sekian Untuk ukuran 2 meter Dikali tinggi 3 meter Dikali 11 milimeter Oke juga dong Berarti kan Ibaratnya kalau gue pengen bikinnya Lebarnya itu Berapa kalau 2 meter ya Sorry 2 meter 200 meter Ya Kalau misalnya gue pengen bikinnya Lebarnya Berapa Gue udah hitung 2 juta misalnya Terus Jadi tuh kayak Gini-gini tuh Gue bahkan jarinya sekarang ditopet Pondwood plank Oh kalau gue pengen bikin kayak gini Oh ternyata segini-segini Ini ada ukurannya Ukurannya-ukurannya Dan setelah gue hitung-hitung Oh ternyata gue cukup keluar duit Misalnya 3 juta Kalau pengen bikin kayak begini Untuk ukuran 5 meter Panjangnya Dari sini aja kan Gue ngecek harga Ngecek harga Bahkan bisa jadi beli sama dia Atau minimal Ya Gue gak dibohongin sama kontraktor lah Kasarnya gitu Nah Dengan seperti ini aja Jadi lu udah bisa lihat ya Customer behavior itu tuh Sekarang tuh Ya udah patokannya tuh marketplace gitu Oke Nah tips marketplace Buat yang jualan jadi marketplace ya Yang pertama Yang pasti lu mesti fotonya foto cantik lah ya Foto cantik tuh Ya foto cantik terus kalau bisa kasih caption Kasih caption yang persuasif di gambar Oke Foto cantik Kalau bisa foto ulang Kalau misalnya produk lu banyak Setidaknya produk lu yang terlaris itu di foto ulang Produk lu yang terlaris di foto ulang Beli sama suppliernya Sebiji doang gitu ya Lu foto ulang kiri kanan Atas bawah segala macem Nah terus juga Kalau misalnya lu jualan di marketplace Nah ini sering kali nih Yang gue suka perhatikan nih ya Misalnya dia jualan kaos Sepuluh warna Tapi tuh cuma dibikin satu SKU Terus kayak nextnya tuh pilihan warnanya doang Jadi Oh oke lu mau pilih warna apa Lu tulis aja di notes Ini merupakan Sayang sekali ya Karena kayak misalnya contoh Gue demennya tuh warna salmon gitu ya Gue demennya warna salmon Atau warna kayak pink-pink kayak gitu Ya Gue kan mungkin akan nyari Kaos pink gitu Kalau misalnya gue carinya kaos pink Itu produknya dia Kalau misalnya dia gak bikin Varian-varian warnanya Dalam satu SKU Dalam satu foto Itu gak akan nongol gitu Ya Jadi varian warna pilihan Dibuatlah foto terpisah Kemudian format karusel Layaknya Instagram Nah Jadi tuh yang namanya Kalau lu udah ada foto utama Bagusnya tuh Kanan-kanannya itu tuh Kan bisa diswipkan Ada kayak penjelasannya Masalahnya Solusinya Produk Apa masalah apa yang bisa diselesaikan oleh Produk lu gitu Nah terus juga Ada video produk Ini juga wajib Jadi seringkali kayak misalnya Gue sebenernya tau Ini Ada dua toko nih misalnya Ada dua toko Menjual produk yang sama Yang satu itu lebih murah Yang satu lebih mahal Cuma beda dikit banget Tapi yang lebih mahal ini Dia tuh ada video produknya Dia ada beneran pake Gue jadi lebih pede Beli sama Toko yang ada videonya Karena gue merasa Dia memang sudah memiliki produknya Memiliki produknya Karena gue yakin Dia akhirnya punya produknya Dan dia ada fotonya sendiri Segala macem Ya berarti gue yakin Oh berarti lu ada handpick Your item doang Gak mungkin Kalau misalnya lu dropship doang Ibaratnya kan kalau dropship kan Suka ada resiko Barangnya dikirim sama supplier Langsung ke customer kita Kan ternyata rusak lah Segala macem Nah kalau misalnya nih orang Punya produknya sendiri Dengan adanya video itu Ada keyakinan di gue Oke minimal Lu pas belum kirim Lu yang ngecek sendiri Jadi kalau gue komplain ya Ya itu lebih gampang lah Kayak gitu Kemudian juga usahakan Bukan usahakan ya Sebenernya wajib Produk memiliki audience yang sama Produk lu mesti memiliki audience yang sama Sebaiknya di awal-awal Jadi jangan kayak misalnya Lu sebenernya Target market lu itu Cewek usia 25-40 misalnya 25-40 Dengan jualan produk rumah tangga Udah nih Lu konsisten tuh Produk-produk yang disukai cewek Itu apa aja sih Misalnya awalnya lu masukin produk kayak kosmetik Terus lu masukin produk skincare Itu masih masuk kan Produk cewek kan Terus mungkin nextnya lu Berkembang misalnya Jualan apa nih Tools Tools tuh kayak peralatan mandi Kayak misalnya yang Alat-alat samponya lah Ntar buat Apa sih Ya seperti itulah ya Pokoknya yang dibutuhkan oleh wanita Eh tau Tiba-tiba Tau-tau Lu masukin kayak Arloji cowok Baju cowok Terus tau-tau mainan anak Mainan anak sebenarnya Masih make sense Karena yang beli mainan anak kan Ya siapa lagi Kalau bukan emaknya kan Gitu ya Seperti itu ya Jadi Usahakan Produknya itu adalah Yang memiliki audience yang sama Ya Jadi bukan tiba-tiba Nanti audience Terkali ke Ngerti ya maksudnya Kayak gitu next Tips marketplace lagi Lu juga mesti yang namanya Reset judul produk Jadi kita kan diberikan 60 karakter ya Buat nulis judul ya Jadi judul produk itu tuh Jangan cuma pendek-pendek gitu loh Kayak misalnya Celana panjang Celana panjang apaan gitu kan Terus atau misalnya Apa sih namanya Kalau gue Pasti akan nulisnya misalnya Celana panjang Garis mirip Garis mirip pants Pants Kadang kan ada orang tuh Ngetik pants kan Pants Ada lagi orang ngetik Misalnya Celana kerja Terus Mungkin gue akan tulis Warnanya gitu Jadi Judul produknya Lu mesti sering-sering search juga Sering search Sering rajin-rajin Cara menentukan keywordnya tuh gimana Ya Juga Deskripsi produk Nanti deskripsi produk juga disini Gue akan jelasin lebih detail Intinya deskripsi produk ini Itu mesti benar-benar jelas Kalau misalnya ada Ada misalnya Lu ada memberikan bonus pembelian Ya lu cantumin di paling atas Kemudian ukuran produknya apa Kemudian kalau barang yang lu jual itu adalah pecah belah Minimal lu tulis Semua produk kami Akan kami bubble wrap Sehingga aman ketika Dilakukan pengiriman Kemudian juga Semua produk kami ini Semuanya selalu ready stock Nah lu tulis kayak gitu-gitu Atau segala sesuatu yang sering ditanyakan oleh customer Ketika melihat produk lu Jadi Deskripsi produk tuh harus sejelas mungkin Baik ukurannya Dimensinya Kalau misalnya ini adalah pakaian atau baju Minimal Lu tuh jangan males lah Lu tulis nih Kalau misalnya ukuran S S Sorry S M L Ukuran S itu lebarnya berapa M nya berapa L nya berapa Kayak gitu ya Dan balas secepatnya Jadi balas secepatnya Karena ini pun juga akan menjadi Apa namanya Salah satu penilaian dari marketplace itu sendiri Ya Kalau bisa tuh Selalu ada yang stand by Kalau misalnya Kalau udah mulai rame Minimal ada CS lah Balas lu masih cepat Dan sering kali juga Ini tuh Walaupun toko lu masih baru di marketplace ya Orang itu tendensinya akan mencari toko Yang setidaknya Kalau Kayak gue nih misalnya Gue ngeliat marketplace Oh ternyata Ini orang Online nya baru 5 menit yang lalu Ketimbang Ada toko yang jualannya jauh lebih murah Tapi online nya 3 hari yang lalu Wah itu gue pasti gak akan pilih yang itu Meskipun mungkin dia lebih murah 10 ribu Atau lebih murah 20 ribu Misalnya harga jual produknya Katakan 180 ribu misalnya Sementara ini toko yang ini jual 160 Tapi last online nya itu kayak 2 hari yang lalu gitu Nah itu gue pasti gak akan pilih Gue akan pilih orang yang kayak last online nya itu kayak 2 hari lalu Eh sorry Yang last online nya itu kayak 5 menit lalu Atau mungkin 1 jam yang lalu Terus juga yang secara Barang nya itu Transaksi berhasilnya minimal 95% Jadi dia cuma menolak 5% Karena Gue yang namanya udah beli Orang tuh yang udah masuk ke marketplace Pasti tuh memang lagi mencari produk tersebut Makanya kan dia search by produk kan Dan rata-rata Kalau orang nih ya Pertama nih yang menjadi faktor buat mereka beli adalah Mereka biasanya nyarinya apa Gue butuh nih barang Gue butuh nih barang Gue maunya same day Gue maunya same day Jadi gue pengennya hari ini juga nyampe Terus gue cari lagi Kalau bisa yang mungkin ada bonus free ongkir misalnya Kemudian Ya setidaknya Secara ulasan Bagus kan Di atas 5 Eh di atas 4 ratingnya Nah 3 hal ini Yang akan menjadi penentu Dan akan menjadi unique point Dibandingkan mungkin toko-toko lain Yang cuma punya jualan murah Ya Kemudian ada lagi Discount atau free ongkir Atau voucher toko Jadi kalau misalnya Lo bisa apply buat free ongkir Kayak misalnya Contoh di Shopee ada free ongkir X-Rise Tau gue Itu lo apply aja Terus kalau misalnya Lo bisa masukin voucher toko Masukin voucher toko itu Gunanya biar banyak orang yang follow lo kan Kalau lo follow lo dapet voucher gue gitu Kemudian juga berbanyak produk viral Yang tadi gue udah sebut Oke Kemudian lagi banyakin ekspedisi Jadi jangan cuma Ada si JNE doang gitu kan Kalau misalnya deket rumah lo Jarak radius 500 meter Yang which is itu Lo sebenarnya gak masalah Lo pakai juga lah si cepat Pakai lah JNT Karena ada beberapa ekspedisi itu Yang si customer ini gak punya gitu loh Dan kalau misalnya Lo bisa COD Wah itu udah COD dan same day Same day kalau misalnya Lo mengaktifkan same day juga Itu akan menjadi salah satu Unique selling lo juga gitu loh Ya karena gue Kalau gue Kalau gue kalau belanja Gue selalu kliknya cari yang same day Karena I want it right now Gue pengen nyobain tuh barang sehari ini juga Terus kalau yang COD Nah ini COD ini riset membuktikan ya Bukan riset membuktikan lagi ya Dari pengiriman gue yang rata-rata 4.000 sampai 5.000 sehari Itu 65% Sorry 59% 59% itu mintanya COD 59% COD Dan gue pake Jasanya mengantar Si Cito Agantito Mengantar dot apa ya Dot id atau dot com lah ya Buat si COD ini Jadi lo bayangkan Kalau lo tidak mengaktifkan COD Lo udah kehilangan 59% customer Ya Tapi kan Ci Kalau COD Returnya Blah 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 Memang ada yang retur Ada yang gak bayar Maksud gue Bukan retur ya Jadi pas barangnya dateng Tau-tau dia gak punya duit Tapi itu cuma 2% Cuma 2% gitu Gak nyampe Gak pernah Gak pernah Lebih dari 3% Jadi Ngerti kan Lo mengaktifkan COD Kembali lagi gue ngomong Semua bisnis itu Pasti ada resikonya Semua bisnis Memang ada resikonya Tapi apakah resikonya itu Sebanding dengan Korbanannya gitu loh Sebanding dengan Hasil yang kita dapat Apakah resiko Atau pengorbanan ini Sebanding dengan hasil Yang akan kita dapat Oke lah Ada 2% baru Cuma nya sales Terus gue naik Aktifkan COD Ya mungkin Lo nonton gue Gue kayak dari Tadi Anti mainstream kali ya Gue suruh jualan di marketplace Suruh aktifin COD Ya tapi itu Cara lo survive Karena ya Banyak sekali Orang-orang Yang belinya Biasanya Belinya offline Belinya offline ya Ini kan kita sudah Ada transfer behavior Tadinya Beli offline Beli di warung sebenarnya Beli di mall Terus tau-tau Kara-gara PPKM Segala macam Dia bisa Dia jadi gak ke mall kan Dia jadi gak ke mall Dia belanja online Tapi dia masih Kurang trust Gak ada Masa kepercayaan Yaudah Tapi gue punya COD Kayak gitu Oke Kalau lo tetap online Di luar jam kerja Oke Maksudnya apa Kayak misalnya Apalagi lo masih baru nih Jualan di marketplace Lo masih baru jualan di marketplace Dan lo punya jam kerja Jam kerja Mungkin karyawan lo Sampai jam 5 sore Ya tapi tetap aja lah Apa salahnya sih Lo buka handphone Pas malem-malem gitu Maksudnya tetap standby Ya Karena Justru pembelian Banyak terjadi tuh Setelah jam 9 malam Setelah jam 9 malam Ketika orang tuh Udah kayak lagi layih-layih Lagi udah mau tidur Kondisi otak udah setengah teta Setengah teta tuh kayak Lu ngeliat barang apa aja Pengen-pengen-pengen Dan dia Itu Paling lebih gampang closing tuh Customer di malam hari Ketimbang siang-siang Otaknya tuh masih ke distract Aduh gue belum masak nih Buat anak gue Aduh gue begini Aduh gue begini Gue begini Seperti itu Jadi Ya itu salah satu Cara untuk Memenangkan persaingan Online-nya di malam hari Ya Jadi ada customer Chat Ya lo bales Dan rata-rata closing Rata-rata closing Nah terus juga Kalaupun misalnya lo offline Setidaknya lo nyalakan Auto reply Auto reply di marketplace lo Entah di Shopee Atau di Tokopedia Jadi pas lo pagi-pagi Tentang udah ada yang Nanya-nanya banyak Jadi ya Bikin aja auto reply Maaf sih Apa Gimana ya Mau ngomongnya Maaf sih saat ini Kami sedang offline Tapi jika sis ada pertanyaan Langsung saja Tanyakan Yang pasti semua produk kami Ready stock Dan pertanyaan sis Akan kami jawab Besok pagi Jam 9 Jadi tuh ada Orang tuh kayak ngerasa Oh oke ada auto reply Dan dia akan tetap nanya Nah besoknya lo follow up Ya jadi nyalakan auto reply Oke Nah ini gue kasih contoh lagi Yang maksudnya karusel tadi ya Ini 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 gue kasih contoh racun tikus Ya Racun tikus nih Lihat nih ya Ini punyanya Temen gue Ricky Nah dia ini Harga itu 23.999 24.000 Paling mahal sendiri loh Yang ini 6,5 32 Ini 19.000 Jualannya 10.000 Biji terjual Dan ini cuma dari satu toko Yang lain tuh ada Yang 7.500 Oh penjualan dia udah gila banget lah Nah Apa sih yang membuat dia Keren gitu kan Pertama dari segi foto Fotonya tuh ada caption Lo juga mesti perhatikan gini Gaya foto di Shopee dan Tokopedia tuh berbeda Shopee tuh lo mesti banyak Mesti rame gitu Ini nih nih Kalau di Tokopedia sedikit lebih elegan Jadi tulisannya mungkin gak terlalu heboh Ya Jadi disini nih kalau perhatikan Ini kayak ada gratis ongkir ya Tulis lah segala benefitnya Misalnya bisa Samday ya Lo tulis juga Kayak gitu Dan ini kalau kita perhatikan Ya Gue masuk nih ya Kalau kita perhatikan di paling kiri itu ada video Jadi video Bener-bener video produknya nih Tapi ini kan gue gak play ya Nah terus ini udah kayak karusel Instagram nih Ya jadi dia tulis nih ya Pembahas mitikus paling ampuh Oke Terus ada tulisan lagi Gratis panduan dan konsultasi Fast response dan recommended seller Oke sebelum gue lanjut Ini juga ada ide-ide yang menarik juga sebenernya Yang kalau kalian itu orangnya suka menganalisa Kayak misalnya contoh kalian jualan buah Kiri kanan jualan buah Contoh kayak gitu deh Kiri kanan jualan buah Di marketplace pada jualan buah Tapi coba kalau misalnya lo tulis Gratis resep Apa Rujak gitu Resep sambal rujak Sepuluh macem sambal rujak Lo tinggal nge-print doang gitu kan Lo tinggal nge-print Masukin ke ini Itu aja udah menjadi nilai jual Atau misalnya lo jualan kayak Alat-alat bakery gitu Alat-alat bakery Yang buat bikin kue lah Segala macem Nah biasanya orang yang beli-beli gitu Biasanya orang apa sih Orang yang lagi pengen belajar bikin kue Apa sih yang bisa menjadi Unique value Unique apa sih Unique selling lo Nah kalau lo belanja disini Gue kasih lo resep Apa misalnya 25 resep Bikin kue Bikin kue tradisional Atau bikin kue apa Bikin kue apa Bikin kue yang lagi Bikin croffle lah Kayak gitu Jadi cobalah Kiptakan Something yang membuat orang tuh Belanjain sama lo Nah apalagi ini Fast restaurant and recommended seller Terus gratis panduan Dan konsultasi Ini kan kalau misalnya Ternyata lo adalah orang yang ramah Lo orang yang bisa ngemong Kenapa lo gak tulis kayak gitu Nah sekarang balik lagi Kita ngomongin dari sisi Karuselnya ya Kita liat nih Liat nih Ini padahal dia Masukinnya di marketplace Di marketplace ini Kalau tadi kan ini ya Liat ya Ini kan marketplace bisa diswip kan Kiri kanan kan Tuh liat Sorry Pembahasmi tikus paling apu Bla 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 Pertama Apakah anda sudah pernah Menggunakan berbagai macam Jadi seracin tikus Ini ada yang anda dapat Hanya dapat 1-2 ekor tikus aja Ngomongin masalah Masalah yang related Dengan si customer Ingat ya ketika lo jual produk Yang lo jual itu bukan produknya Tapi yang lo jual adalah solusinya Jadi produk lo itu tuh bisa memberikan solusi apa terhadap masalah Ya jadi fokus ke Masalah apa yang bisa diselesaikan oleh produk lo Ya dia sama sekali gak ngomongin fitur loh Dia tuh si rampus ini gak ngomongin kayak Eh fiturnya apa ini bisa buat berapa hari lah Atau segala macam Misalnya isinya isinya banyak loh Isi lebih banyak misalnya Atau apa Dia tuh ngomongin masalah-masalah Masalah buruk Kenapa tidak beratuntas Oh tikus itu hewannya yang hidup di berkoloni Di berkelompok Satu koloni bla 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 Ada satu ekor tikus Ada satu sampai dua ekor tikus Perkoloni yang keluar sarang Mencari makan bla 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 Nah satu sampai dua ekor inilah yang sering anda lihat Atau berkeliaran Yang terkenya racun Sementara 4 sampai 11 tikus lagi Aman di dalam sarangnya Jadi dia tuh kayak mulai membeberkan fakta Fakta yang did you know Tahukah anda Masalah tikus itu gak pernah kelar Kenapa tidak beratuntas Jadi masalah-masalah-masalah Baru solusi Basmi koloni tikus Dia ngomongnya basmi koloninya loh koloninya Jadi dia baru ngomong ini nih Raptus ini apa Siap saji Tidak perlu campuran apapun Apakah siap saji ini adalah fitur atau benefit Bisa jadi fitur atau bisa jadi benefit Mengapa Secara benefit Dia udah tau nih Kalau customer itu Suka males nyampur-nyampur kan Jadi dia tulis nih Ini siap saji loh Lu gak perlu campur apapun Kalau gue pasti mikirnya Wih kagak ribet nih Jadi udah kena ke emosi gue yang gak mau ribet Terus untuk semua jenis tikus Tidak dicurugai sebagai racun oleh tikus Sajikan atur makas Nah terus baru lanjut lagi Testimonial Testimonial-testimonial Terus kalau misalnya ada bundling Dimasukin juga di paling belakang Nah ini Yang membuat Raptus itu Ramenya luar biasa Padahal dia cuma jualan racun tikus Lu masuk ke Tokopedia-nya dia Lu masuk ke Shopee-nya dia Ya isinya racun tikus doang Gak ada barang lain Jadi Gue ingin menjawab Ke banyak orang tuh yang bilang Tapi ci kalau gue jual di marketplace Produk gue cuma sebiji Gimana dong Ya lu foto lah berbagai macam angle Lu foto angle-nya dari kiri Kayak dari atas Kayak dari kanan Kayak lu Atau cuma kayak gambar tikusnya doang Ya toh Karena kan kita gak tau Foto mana akan diklik oleh si customer Jadi kita tes aja Kayak gitu Ya padahal barangnya pasti klik sama Nah ya jadi ini ya Manfaatkan karusel Gue next Nah Kesalahan ketiga Cuma fokus cari customer baru Cuma fokus cari customer baru Ini banyak banget yang kayak begini Padahal lu tuh mesti bisa nih Analisa masa habis Atau masa pakai produk lu Contoh kayak misalnya Misalnya nih Kalau misalnya lu jualan snack Lu jualan snack Lu mesti tau dong Misalnya lu udah seminggu Udah ada sebulan lah Lu udah ada sebulan Atau dua bulan jualan snack gitu kan Setidaknya kan lu bisa mempelajari pola Eh si customer yang sama Dia beli snack sama gue lagi Setelah dua minggu Atau pakai logika aja Ini snack Kalau dia beli Biasanya Mungkin kalau minggu depan dia beli lagi Dia bosan kali ya Dia baru minggu lalu kan Tapi setelah dua minggu kan Masa Itu snack masih ada Boleh dong gue tawarin lagi Nah Jadi kan lu bisa menawarkan produk lu lagi Ke customer yang sama Untuk beli lagi setelah Dua minggu The same thing kayak misalnya Gue jualan foundation Gue jualan compact powder Loose powder Segala macem itu Gue jualan lipstick Nah gue tau nih Lipstick Lip coat nih ya Lip coat Meskipun kalau dipakai tiap hari Mungkin baru habisnya kayak Empat bulan, lima bulan Tapi gue tau Gue menganalisa Gue tau karakteristik cewek itu Kalau beli lipstick Gak pernah Jarang banget Ada cewek yang sampai Ngabisin lipsticknya Jarang banget Dia Cewek itu kalau udah ngeliat lipstick Itu lapor mata Dia udah punya warna merah 10 biji di rumah Kalau dia emang demen warna merah Dia ketemu merek baru Dia beli lagi Meskipun yang warna merah di rumah Belum habis Belum habis Bahkan udah sampai expired kali Nah Kalau gue udah tau Karakteristiknya seperti itu Apa yang harus gue lakukan Oh ternyata Banyak sekali cewek Menyukai warna-warna yang Soft Warna lipstick yang soft Yang nude gitu kan Tapi gak mungkin dong Gue menawarkan Warna yang sama Kalau dia baru beli Sebulan lalu Atau gue baru beli Dia baru beli Dua minggu lalu Kecuali Kalau gue mau menawarkan Warna yang sama Dengan asumsi Ini harusnya 4 bulan Gak habis nih 4 bulan kemudian Baru gue kontak lagi Untuk itu warna yang sama Nah jadi gimana sih Biar gue bisa Memberikan senjata Buat para reseller Dan agent gue Untuk punya alasan Negor si customer ini lagi Gue bikin lah Warna soft 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 yang lain Karena kalau dia udah Beli satu warna soft Misalnya softnya yang Rada ngeping Ternyata ini cewek suka Suka sama formulanya Suka sama ininya Suka sama teksturnya Dan lain-lain Terus 3 hari kemudian Kan gini Jadi gini Urutannya nih ya Urutannya adalah Customer beli Customer beli Lu tau dong Setelah Lu kirim hari ini Lu kirim hari ini Logikanya kan 4 hari Pasti tuh barang udah nyampe dong 4 hari udah nyampe Lu tanya lah Ke customernya Gimana sis Barangnya udah sampe belum Customer seneng loh Digituin Sis ada keluhan gak Sis udah cobain belum Boleh gak sis Kasih tau Kesan-kesannya gimana Kita cuma nanya kesan loh Kesan Ya bisa jadi negatif Bisa jadi positif Kalau positif Lu bisa jadiin testi Kalau negatif Ya lu lapor ke pusat Pusat Kenapa nih customer gue Gini-gini Lu bisa gak perbaikin Untuk nextnya Everything is always good Gitu kan Nah terus Setelah 4 hari gitu kan Misalnya dia bilang Oh dia suka nih Oh iya bagus banget nih Bagus banget Bahkan ketika lu Cuma nanya gitu doang Bisa di hari keempat itu Ketika dia Lu tanya balik Sis ada warna lain gak Gue suka banget nih Sampai diambil sama adik gue Uh sering banget kejadian Dan lu udah punya warna-warna lain Yang soft-soft juga Nah kayak gitu Itu kalau misalnya Contohnya kosmetik Tapi kalau misalnya kayak snack Ya tadi kan Setelah 2 minggu Atau misalnya kayak foundation Foundation ya Ya warna kulit dia kan Gak mungkin tiba-tiba Jadi biru Jadi hijau kan Ya itu berarti Setidaknya gue tau nih Oh lu kalau pakai foundationnya Tiap hari Minimal Setidaknya ya 6 bulan, 7 bulan kemudian Abis nih Jadi ya gue tinggal Yaudah tegur lagi Nah Makanya kenapa Lu wajib banget Yang namanya simpan database customer Mau itu customer belanja di marketplace Kayaknya belanja di Instagram Minimal lu catet lah Catet di Excel Di komputer Atau di kertas lah Kalau misalnya lu gak punya komputer ya Ya Atau catet di Mana lah Misalnya Si Rizka Customer gue namanya Rizka Rizka Di tanggal 1 September Beli Foundation Sudah kelar gitu kan Nah Apa gunanya catetan itu Terus gue tulis juga Nomor WA-nya Rizka Berapa Bahkan emailnya Bahkan alamatnya Bahkan jumlah total pembeliannya Terus gue tinggal cek dong Pas tiba-tiba Gue ngomong nih ke agent nih Yang reseller Eh Jen-jen Mariseller nih ya Gue keluarin loose powder Bedak tabur nih misalnya Dan bedak tabur ini Akan sangat bagus Jika digunakan oleh orang Yang sudah memiliki foundationnya Lume Colors Udah dong Si reseller dan agent Kalau dia udah punya data Dia tinggal ngeliat Eh siapa ya Customer gue Yang sebelumnya pernah beli foundation Jadi buat apa Upsale Upsale kan Dia bisa kontak Dia akhirnya punya alasan lagi Buat negor sih Customer Existing customer 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 Misalnya namanya Mona Mona Halo Kak Mona Kak Mona Kalau saya cek Kan waktu itu kan Kak Mona Di tanggal 1 September Ada belanja Foundation ya Kak Mona Sekarang Lume Colors Lagi keluarin loose powdernya Ini ya kaya Saya kasih lihat Contoh penggunaan loose powdernya Misalnya kasih video Kayak gitu Kak Mona mau gak Ini kebetulan lagi Freestock Atau kebetulan Apalah lo Alasan macem-macem Kayak gitu Intinya tuh Lu punya alasan What negor Balik Jadi selalu simpan Database customer Terus juga lu bisa upsell Bisa crosssell Seperti itu Lalu evaluasi Existing customer Untuk strategi lanjutan Maksudnya evaluasi Itu gimana Kalau misalnya data lu udah banyak Ya kan data lu udah banyak Lu kan jadi bisa tau dong Minimal gini deh Kalaupun lu sekarang saat ini gak punya data The first thing to do adalah Lu cek aja nih orang-orang yang selama ini nanya-nanya produk lu ya Kalau misalnya via WhatsApp Atau misalnya via DM Lu cekin aja Tambang-tambangnya kayak apa sih Apakah masih muda Apakah udah rata-rata ibu-ibu Atau kayak gimana Karena ini akan menentukan sekali Strategi lanjutan Kalau misalnya ternyata Yang seri kasih tesimoni Atau yang nanya-nanya Rata-rata wajahnya unyu-unyu Anak mahasiswi Anak mahasiswa gitu ya Ya berarti konten lu Konten lu ya setidaknya Kalau lu bikinnya lebih Ceria Lebih yang ditujukannya ke anak mahasiswa Atau anak mahasiswi Itu bisa meningkatkan penjualan lu Berkali-kali lipat loh Kemudian juga Ketika lu bikin konten Model-modelnya juga Yang talent-talentnya Di dalam video itu Yang merepresent Si orang-orang ini Itu bakalan lebih gila lagi Bahkan dari sisi packaging Oh ternyata banyak yang beli itu anak mahasiswi ya Kalau gitu packaging gue Warnanya gak boleh terlalu Kayak ibu-ibu dong ya Kayak model Estee Lauder Yang modelnya kayak gold-gold gitu Harusnya modelnya mirip-mirip Mungkin kayak etude gitu Yang soft-soft kayak gitu Jadi ini akan menentukan sekali Kemudian Sampai produk pun Misalnya lu mau launching produk baru Lu mau launching produk baru Lu tinggal Ini aja Apa namanya Stalking Stalking aja random Minta siapa gitu 50 orang gitu ya 50 Medsosnya Ini customer-customer yang pernah belanja Gak usah semuanya Yang lu cek itu adalah Justru yang customer-customer yang gede-gede Yang sekali belanja banyak Sekali belanja banyak Ini orang sukanya apa sih Oh ini orang sukanya kucing Contoh Oh ini orang sukanya ini Sukanya ini Misalnya sukanya kucing nih Ah yaudahlah Nanti kalau gitu Produk yang baru Gue bikin packagingnya Ada gambar kucingnya Mungkin bikin kos kaki kucing Atau segala macem Kayak gitu-gitu Yang apa Jadi itu tuh akan memberikan ideas ya Oke Nah tips ke existing customer Jadi untuk alasan Agar lu bisa ngebor existing customer lu Lu bisa Yang tadi ya After sales ya After sales Dan paket bundling Ya Jadi bisa juga Misalnya kalau Ini adalah produk lu sendiri Lu bisa bundling Bisa bundling Sehingga bukan Gue sebagai pemilik produk itu Gak pernah ngediskon Yang namanya produk kumai colors Jadi kesannya kayak Apalagi satu watt gitu ya Sekalinya lu diskon Menurut gue ya Sekalinya misalnya Gue jualan produk nih Gue jualan produk Misalnya foundation Ini foundation harganya 239 ribu Tapi khusus tanggal 99 Harganya jadi 190 ribu Ini merusak brand sih Menurut gue Merusak nama brand Lu pernah liat gak sih Kayak channel diskon Segala macem diskon Kayak gitu-gitu Gak pernah kan Bahkan kalau mereka Daripada diskon Mendingan mereka buang produknya Sampai kayak begitu loh Bahkan kayak mereka bakar Atau apalah Gue gak ngerti Nah Jadi Cara gue adalah gimana Gue bundling Gue bundling sehingga Mengaburkan harga aslinya Ya jadi Misalnya Jadi kayak Kalau lu belinya Dua atau belinya tiga Yaudah harganya lebih murah Nah jadi ada alasan Ada something yang Reason kenapa Harganya jadi lebih murah Ya Terus juga ada lagi Untuk Appsell dan crosssell Yang tadi gue udah jelasin ya Nah Ini tips ke existing customer ya Nah Ada lagi nih Customer PHP PHP atau battle order Lo kan suka maki-maki Sendiri kan Aduh reasa ini Malah lo blacklist Yang PHP Wah itu salah banget Ketika lo nge blacklist Customer lo yang PHP Atau battle order Itu udah sebenarnya Lo udah kehilangan leads Ya Karena Apakah Lo yakin Orang yang sampai Gak jadi bayar Itu gara-gara Emang Kenapa gitu Gara-garanya kenapa sih Dia gak jadi bayar Pertama Kalau misalnya di marketplace nih Kalau pertama Kalau di marketplace itu Orang sampai gak jadi bayar Bisa jadi dia lupa Dia udah add to cart Add to cart Atau dia udah check out Tapi dia lupa bayar Itu bisa sering terjadi Gue aja sering lupa Sering lupa Nah Terus Yang kedua adalah Mungkin memang duitnya kepake Duitnya kepake Untuk hal yang lain Jadi alasan umumnya adalah dua kan Lupa bayar Atau duitnya kepake Belum tentu Seribu persen Alasannya itu adalah Dia gak suka produk lo Paham ya Jadi Bisa jadi karena dua hal itu Makanya dia gak jadi beli Kenapa juga gak Lo retargeting Ya Nanti dia akan gue jelasin contohnya Cara retargeting Orang yang PHP itu kayak gimana Lalu ada lagi Rajin reply story WA IG atau Facebook Jadi tips ke existing customer Tips ke existing customer Misalnya ya pasti kan Orang mungkin pernah chat sama lo Di WA kan Lo sering-sering lah Lihat Customer-customer ini Semua Status story dia Lo reply Dia lagi story Lagi masak Sis lagi masak apa Kayak gitu Sis makanannya kayaknya enak nih Kayak gitu-gitu Bisa kan Jadi lo kayak jalan aja hubungan sama dia Atau misalnya dia lagi story anaknya Ya ampun sis Anaknya lucu banget Umur berapa sis Kalau saya boleh tau Kayak gitu-gitu Gue sih biasa panggil Kalau negor itu kak sih Gak pake sis Sekarang pake kakak Kayak gitu ya Karena lo tanya ke diri lo sendiri deh Kayak even gue nih ya Kayak gue nih Gue itu bisa dibilang Yang DM IG gue tuh sehari Paling dikit tuh 300 orang Itu yang DM banyak banget Banyak banget Tapi Apa yang bikin gue suka ngeliat Adalah ketika ada orang reply story gue Ini gue sebagai yang penerima ya Sebagai penerima orang yang nge-reply ya Jadi ketika ada orang reply story gue Entah itu di Facebook Entah itu di IG Gue biasanya kepoin Ini orang siapa ya Ini orang siapa sih Terus gue cek story dia Jadi ini adalah salah satu interaksi Ya Nah usahakan Sebelum lo reply 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 gitu Minimal di story lo ada produk jualan lo lah Jadi ketika misalnya gue lagi kepo Misalnya si Niko tiba-tiba reply story gue Terus Nah terus Akhirnya gue kepo Eh si Niko lagi ada ini Ini ada event apa nih Gue jadi kepo Eh si Niko lagi ada Apa nih Eh dia punya Sintur ini nih segala apa Ya gue kira-kira gue Kira-kira ke Niko Kayak gitu ya Jadi sebelum gue kemari reply Setidaknya lo di story lo tuh Udah lo susun dulu lah Kayak gitu Anjing gue berisik banget ya Sorry ya Lanjut Nah ini contohnya ya Tadi ya untuk tips ke assisting customer Kalau ada customer PHP atau battle order Misalnya ini contohnya di marketplace Di marketplace atau mungkin di WA Oke Lo bisa bikin auto text Auto text jadi lo gak usah ketik Hati-hati capek kan Lo tulisannya kayak gini nih Halo kak Halo kak Barang yang kakak mau sudah restock nih Lo alasannya restock Oke You di order Biar gak kehabisan Atau Atau bisa juga Hai kak You boleh di order ulang Kita lagi ada promosi cashback coin Misalnya di Shopee gitu ya You boleh di order ulang Supaya bisa segera kami kirimkan Jadi Lo ngarang-ngarang aja alasannya bisa Jadi sebenarnya bukan alasan Karena barang lo dulu abis Dia gak jadi bayar kan Tapi lo alasan aja gitu Halo kak Barang yang kakak mau Udah lagi restock nih Kak barang yang kakak mau Sekarang lagi ada promo Atau kayak gitu-gitu Jadi Lo cukup nanya kayak gitu Untuk memancing mereka Ngorder ulang Kayak gitu ya Dan ini Ini nih Kalau lo lakukan Jadi gue pernah melakukan hal kayak gini Itu Minimal banget tuh 30% Ngorder ulang loh Ya sayang banget kan Kalau lo sama sekali gak targetin gitu Ya untuk orang-orang yang PHP Jadi kalau ada orang PHP Orang yang segala macem Jangan lo blacklist Kecuali ini orang emang rese banget Kalau ini orang rese Bawel, crewet Yang bikin lo emosi Ya itu lo blacklist lah Tapi kalau cuma gara-gara dia lupa bayar Yaudah Jangan di blacklist Oke Tapi malah lo bisa retargeting lagi Nah terus lo bisa juga analisa frekuensi repeat customer Ya ini ya Banyak sekali orang yang suka miss disini Lo udah punya toko Tapi lo gak pernah analisa Excessing customer Jadi jika pola berubah Misalnya follow up lah secara personal Via email atau telepon Minta feedbacknya Maksudnya repeat customer tuh gimana? Lo pastikan afal dong Customer-customer yang sering belanja Terus tiba-tiba nih customer Kok udah lama gak belanja ya? Ya lo tanya dong Kenapa gitu? Nah apalagi kalo lo udah punya data berupa excel segala macem Ya lo tinggal sort gitu loh Tinggal sort misalnya lo punya udah ada seribu pembelian nih Dari seribu pembelian kan lo keliatan dong si A, si B, si C berapa kali belanja segala macem-segala macem Tinggal sort aja Biasanya ini si A belanja 2 minggu sekali Yang si B biasanya belanja 1 minggu sekali Kok yang tadinya biasanya belanja 1 minggu sekali Kok minggu ini gak belanja? Kenapa ya? Udah 3 minggu malah gak belanja Kenapa ya? Follow up secara personal Minta feedbacknya Dan biar ini gini Biar kenapa lo butuh feedback dan survey Karena tuh banyak sekali orang Itu kemakan asumsi otaknya sendiri Ini pasti orang gak gak beli sama gue Karena ada toko lain jual lebih murah Selalu pikirnya kayak gitu Ini pasti ada kompetitor nih Wah ini pasti si ini nih Pasti begini nih Percaya gak percaya? Ketika lo nanya Alasannya tuh malah bisa merubah mindset lo Aduh si sorry banget sih gue lagi sakit Aduh si sorry banget sih Karena gue lagi Apa gitu misalnya Karena lagi disibukan dengan apa Pekerjaan Ada yang UAS Ada yang begini Ada yang begitu Jadi sebelum lo memutuskan sesuatu Hanya berdasarkan dari asumsi lo Data Ngedata Ngedata ya Lakukan survey setiap bulan ke customer Yang sudah tidak belanja lagi Tanyakan alasannya Lalu tawarkan diskon dengan minimum order tertentu Ini juga bisa menjadi suatu trick Untuk mendapatkan si customer itu belanja lagi sama kita Tapi kita lihat dulu nih Dia rata-rata belanjanya tiap bulan berapa sih Misalnya tiap bulan Terus ada lagi si B rata-rata belanjanya tiap bulan misalnya 300 ribu Yang satu 500 Yang satu 300 Jadi lo tuh bikin diskonnya spesifik Misalnya si Kak Nia Kak Nia kan udah lama gak belanja nih Kak Nia kebetulan kita lagi ada diskon Kalau Kak Nia belanjanya 600 ribu Lo naikin lah 100 ribu gitu ya Kalau dia biasa belanja 500 ribu Kak Nia bisa dapat diskon sekian Si B kalau misalnya biasanya belanjanya tadinya 300 ribu Misalnya namanya Boni Kak Boni kalau misalnya Kak Boni belanjanya 350 ribu atau 400 ribu Jadi gak terlalu jauh dengan daya beli dia Karena akan percuma Kalau lo pengen ngambil di customer balik Terus lo bikin diskon tuh yang one for all Kalau lo belanja 1 juta Lo akan dapat diskon sekian Ngerti gak maksudnya? Ya paling yang datang ya Yang emang udah rata-rata belanjanya segitu Ya jadi kalau apalagi Makanya kalau misalnya lo bisa bikinnya lebih spesifik Itu jauh lebih bagus Jauh lebih bagus Nah Gue lanjut lagi Nah sekarang ada lagi nextnya adalah kesalahan nih Ini udah yang keempat ya Kesalahan jualan organik Nah mungkin dari kalian yang tadi nonton Boleh cari tau Kesalahan-kesalahan apa yang selama ini pernah dibikin Ya catat-catatnya Kesalahan jualan organik nih Contoh ini ya Kesalahan jualan di Whatsapp ya Kesalahan jualan di Whatsapp Biasanya orang jualan di Whatsapp itu kan Soft sellingnya adalah menggunakan stories kan Storiesnya Whatsapp Jadi sebenarnya mirip-mirip kayak di IG Ya lo postiknya jualan mulu Lo postik jualan mulu Akhirnya orang udah tau nih Kalau kita lihat story lo Pasti lo isinya jualan Males lah Nah terus lo juga ketika nulis Gak pernah pakai emoticon Ya misalnya lo menjawab customer Reply customer Rajin-rajin lah gunakan emoticon Kalau misalnya lo ngomong maaf Lo pakai emoticon yang tangan begini Kalau misalnya lo lagi gimana kasih emoticon Smile Itu membuat nada intonasi lo kelihatan lebih rahma Ya Terus juga kalau misalnya Oke ada lagi satu hal yang mungkin gue gak tulis disini Kalau misalnya customer udah ngamuk-ngamuk Telepon Jangan dibalas via chat Ya lo telepon customernya Lo telepon customernya Kelarkan di telepon dengan suara yang lembut segala macem Karena kalau lo sampai kepancing emosi di whatsapp Dan dia udah kebanyakan nulis panjang lebar di whatsapp Jadi gini deh Anggaplah lo ngebalasnya tuh sopan gitu ya Tapi tuh dia tuh udah ngebalasinnya tuh udah kayak Uuh 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 Udah keemosi kan Itu dia screenshot aja udah kayak bisa viral dimana-mana Bisa aja dia dengan nulis Gila ya gue nih ya Udah sampai panjang lebar kayak gini Responnya cuma gini Padahal mungkin responnya cuma singkat Sabar ya sis misalnya Cuma disuruh respon sabar Ininya ya akhirnya kan dia jadi terlalu panjang Menjelaskan komplainan dia kan Makin ketahuan dong komplainan dia apa aja Segala macem yang bisa jadi sebenarnya bukan salah lo Tapi salah mungkin Barang gak nyampe karena si kurirnya yang Nyasar atau apa kayak gitu kan Terus dia post Post di tiktok misalnya Post di tiktok yaudah abis aja lo Gitu Makanya kalau gue bilang kalau ada customer komplain Udah ngomel satu baris nih dua baris Telepon Telepon jangan dibalas via chat Kelarkan via telepon Gak usah takut sama customer Terus lo misalnya posting gambar tapi lo gak pakai caption Ya Karena yang dimana-mana kalau gambar Kalau ada captionnya itu jauh lebih menarik Gak pernah masukin link toko Jadi ketika lo posting di Whatsapp gitu ya Sebenarnya lo punya link Shopee Link marketplace Atau mungkin link website Atau mungkin link Instagram Masukin linknya Biar mereka bisa claim Cara masukin link di Whatsapp itu adalah Pakai HTTP Atau HTPPS Jadi harus lengkap Jadi gak bisa tuh cuma Instagram.com Garis piring Kisinali27 Gak bisa Jadi kayak mesti HTPPS Juga lo save kontaknya Dan dia juga save kontaknya lo Ya kalau Jadi percuma Kalau lo gak nge-save kontaknya dia Tuh orang gak bakalan bisa Melihat story lo Nah terus juga Ya ini ya Dan kenapa sih Banyak orang tuh jarang banget Menggunakan story Whatsapp Padahal kan Apalagi sekarang ini udah enak banget ya Lo di TikTok Formatnya udah vertikal Instagram Reels Formatnya vertikal Instagram Stories Formatnya vertikal Facebook Stories Formatnya vertikal Ya kan 9 banding 16 Lalu ada Whatsapp Whatsapp formatnya 9 banding 16 Jadi kalau lo udah bikin konten Kenapa gak lo post di semuanya Kau cuma satu konten bisa Semua platform kan Sayang banget gitu Ya Lalu yang kesalahan lainnya adalah Gak pernah interaksi stories orang lain Yang ini tadi gue udah mention Jadi Rajin-rajin lah Ngeliat stories-stories orang Lalu lo reply Kemudian gak pernah panjang tesimoni Lalu gak bikin Auto reply pas offline Ya Oke jadi bikinlah reply Kalau lo lagi offline Dan langkah bagusnya juga Jadi Jadi kayak gini loh Kenapa Bagus gitu ya Kalau lo bikin auto reply Sehingga tuh ada customer nih Padahal tuh dia konten lo kayak jam 10 malam Padahal lo tuh kerja cuma sampai jam 6 sore misalnya Ya terus akhirnya Gila ya gue konten gak dibalas-balas Padahal Padahal dia lagi pengen komplain Dia lagi pengen komplain Terus dia ngerasa Lo gak balas Karena Ini Dikomplain Ketika di komplain aja Balasnya lama Ya lo Ngomplainnya jam 9 malam 10 malam Orang gue kagak baca Cumanya dengan ada auto reply Jadi dia kan Sebelum dia berasumsi Udah seujuan macem-macem Oh dia tau Oh ternyata lo baru balas Setiap 9 pagi Seperti itu ya Oke Kesalahan pas balas customer Nah kesalahan pas balas customer nih Rata-rata orang cuma fokusnya ke fitur produk aja Bukan ke solusi masalah Ya ini yang tadi gue udah jelasin Nah Balik lagi nih Customer itu unik Dan lo mesti know your customer Oke Ketika lo menjual sebuah handphone Jual handphone nih Lo jualnya Misalnya lo udah tau nih customer ini Ternyata adalah fotografer Mungkin dia bilang Dia tuh udah dari segi nanya-nanya Sis ini kameranya gimana Nah kenapa kameranya gimana Terus mungkin lo liat profile picnya Ini profile picnya anak SMP Anak SMA Apa kayak udah bapak-bapak Yang udah mungkin Profile picnya aja tuh udah pake Lagi pegang kamera Kayak gitu Ya Lo menjual produk yang sama Ketika lo ngomongnya ke anak SMP SMA Ngomongnya apa Bahasanya bahasa mereka Sis pake handphone ini Sis foto cakep gitu loh Maksudnya jadi Selfie alas telegram Gayanya Gayanya ngomongnya kan beda kan Sis bisa selfie-selfie alas telegram Kayak gitu-gitu contohnya Tapi kalo misalnya Lo jualannya ke fotografer Ini lo akan jelasin Baru lebih ke fiturnya dong Fiturnya ini bisa 4000 pixel Video bisa 4000 pixel Atau Kualitas kameranya seperti apa Kamera depan Kamera belakang Nah lo jelasinnya Dengan Tentu saja dengan gaya berbeda Kalo lo jualannya Sebuah handphone ke gamer Ya mungkin lo akan jelasin Dari sisi RAM nya Ya RAM nya berapa lah Memorinya apalah Ini kalo main Kalo main apa game Gagak panas lah Baterainya juga tahan lama Segala macem kayak gitu-gitu Ya jadi setiap customer itu Beda angle pendekatannya Oke lalu Keunggulannya udah bukan Keunggulan lagi Nih kesalahan pas balas customer Keunggulannya bukan Keunggulan lagi Kan sering banget ya Kayak misalnya Sis You sis di order sis Karena produk kami Misalnya apa nih Karena produk kami Jahitannya rapi Halal Apalah segala macem Halal Sudah bepom Misalnya kalo untuk produk Skincare atau kosmetik Produk kami tuh halal Dan sudah bepom loh sis Ya terus so what gitu Emang Produk lain Gak halal dan gak bepom Apakah itu Sesuatu keunikan lagi Ya Jadi lu mesti tau Keunggulan apa Yang bisa Produk lu tawarkan Seperti itu ya Jadi Yang Kayak misalnya Gue pernah baca Gue pernah ketawa sih Baca tulisannya Mas Dodi Sul Kifli Di IG nya dia Yang waktu Ketika dia nanya Apa sih keunggulan hijab lu Ya gitu Ngomongnya rata-rata apa Bahannya Halus Apalagi lembut Bahannya nyaman Jahitannya rapi Terus Apa lagi ya Kayak gitu deh Jahitannya rapi Dan bahannya lembut Dan adem Nah sekarang memangnya Hijab-hijab yang lain Apakah cuma lu doang Yang kayak begitu Ngerti gak sih Apakah itu keunggulan lu The same thing ketika gue nanya Keunggulan toko lu apa Oh kita servisnya Baik sis Kita selalu ramah Melayani Segala macem Apakah toko sebelah Gak kayak gitu juga Jadi lu mesti tarang Atau belum dilakukan oleh kompetitor lu Makanya kayak tadi Gue kasih contoh Kayak lu jualan tools Atau bakery Atau segala macem Ya lu kasih bonusnya resep misalnya Lu print lah Print bisa kasih buku resep Kayak gitu Cuma kertas doang kan Atau mungkin Kalau misalnya ada orang Belanja di lu Kalau misalnya toko offline Lu service tuh Lu kasih teh botol Teh kotak misalnya Terus mungkin ada yang pijitin kakinya Mungkin ya Ini gue gak salah aja Ya Kayak gitu Kayak misalnya Gue pernah nih ya Makan ke Hai Dilau Hai Dilau yang di Hongkong Hongkong atau yang di Di mana ya Nah Itu tuh kan ngantrinya lama banget kan Karena itu tempat emang ramai sekali Cumanya kenapa orang pada yang suka kesana Karena ketika ngantri tuh Beneran lu dapet Kayak lu bisa pengen dikur gratis Lu bisa pengen dikur gratis Dan itu tuh selling point banget Bahkan anak-anaknya Buat kalau kita bawa anak-anak Sampai dikasih kayak Buat kalori Kayak gitu Dan kalau misalnya lu ngeraih ulang tahun disana Anak lu lagi ngeraih ulang tahun disana Anak lu dapet kado Literally dapet kado Kayak gitu Jadi beneran servisnya oke Oke yang tadi juga gak pake emoticon Jadi gunakan emoticon Nah kesalahan pas balas customer adalah Pikiran kita udah ragu duluan Kalau dia pasti beli Jadi kayak udah mikirnya enggak-enggak Ah nih orang pasti gak jadi beli Ah nih orang gini Ah nih orang gini Nah lu tau gak sih Sebenernya kalau Gue pernah jelasin juga ya Teknik closing ya Teknik closing itu sebenernya Banyak sekali hubungannya dengan Law of attraction loh Law of attraction itu ngomongin Keyakinan kita kan Kita yakin Kita itu yakin Nah Yang namanya yakin itu Adalah Bukan seeing is believing Bukan lu ngeliat dulu Baru lu yakin Tapi lu Believing dulu Makanya lu seeing Ketika lu yakin Makanya lu baru dapet Ya jadi Merih kan Kan banyak quote tuh kayak Seeing is believing Dengan lu melihat pembuktiannya Maka lu akan percaya Oke tapi kalau untuk Hal kayak gini Karena lu yakin Maka lu akan dapet Ya Jadi lu mesti yakin Semua orang yang nanya ke lu Dia pasti beli Lu mesti yakin Ini orang pasti beli Ketika lu yakin Ini akan ngefek banget ke pertanyaan lu Ke gaya pertanyaan lu Karena lu gak mungkin nanya Sis jadi beli gak Lu dengan nanya sis jadi beli gak Itu aja lu udah kelihatan Lu ragu kan Dia akan beli Ya kan Tapi ketika lu nanyanya sis Jadi sis mau ngambil Sis mau ngambil satu Atau mau ngambil lima nih sis Kebetulan lima lagi ada ini Karena lu yakin Ini orang pasti beli Jadi lu kasih Kayak kasih pilihan kan Atau misalnya Sis Apa namanya Sis nanti maunya transfer kemana Ke BC atau ke Mandiri Atau ke BRI misalnya Jadi pertanyaan-pertanyaan lu itu Sangat terpengaruh Dari keyakinan lu Kalau lu udah ragu Udah Ngerti ya Dan begitu juga Hindari kata negatif Di dalam pertanyaan Misalnya nih Ini orang udah beli foundation Serius? Compact powdernya Enggak sekalian Jawabannya apa kira-kira? Enggak Ngerti kan? Jadi ya Hindari kata negatif Di dalam pertanyaan Jadi kayak Lu bisa Mengubah pertanyaan itu Menjadi kayak Sis Kebetulan nih ya sis Hari ini tuh Compact powder Lume colors Lagi restock Yang warna light loh sis Ini hari Sabtu ini Dateng Sabtu ini Dateng gitu kan Nah ini tuh udah lama banget Udah 4 bulan Blah-blah Udah 4 bulan Orang nunggu-nungguin Sis mau gak book 1? Atau sis Sis mau gak? Gue jadi malah ngomongnya Pakai enggak lagi Sis mau book 1? Gak Gitu lah Atau sis Atau saya mau Simpenin Saya simpenin 1 ya buat sis ya Kayak gitu lah Kali-kali lebih bagus ya Ini kadang gue kalau spontan Suka mikir Suka error Saya simpenin 1 ya buat sis Kayak gitu Jadi kayak Bisa something like that ya Nah 80% Ngoceh sendiri Harusnya 80% bertanya Nah ini lu saling gak sih Kayak gini Jadi ketika ada customer nanya Customer baru nanya sebaris Lu jawabnya panjang Sebenernya harusnya Lu tuh harus Lebih banyak bertanya Makanya kenapa CS yang bagus itu adalah CS yang bisa Bertindak sebagai seorang konsultan Jadi kayak misalnya Lu jualan Sampo anti rontok Sampo anti rontok misalnya Lu jualan sampo anti rontok Ada customer nanya Sis harganya berapa? Oh ini harganya 220 ribu misalnya Kalau saya boleh tahu Saya bicara dengan siapa ya? Oh saya dengan Mona Lu selalu Akhiri Jawaban lu dengan pertanyaan Selalu akhiri Jawaban lu dengan pertanyaan Oke Kak Mona Kalau saya boleh tahu Kak Mona Rambutnya Masalah rambutnya Apakah Kak Mona Mungkin berung normal Atau apa? Nah biar lu bisa menggiring Menggiring customer itu Untuk Ini Lu kasih selalu pertanyaan pilihan Jadi Dengan lu ada pertanyaan pilihan Lu bisa bikin skrip Buat kasih ke CS lu Karena kan lu gak mungkin Selalu lu terus Yang ngeladain customer kan? Jadi kalau misalnya Nanti customernya Udah ada pilihan ganda Dia kan masih jawab dong Oh rambutnya berminyak Nanti saya tinggal Oh kalau dia jawabnya Rambutnya berminyak Kok jawabnya apa lagi ya? Kayak gitu Seterusnya 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 Seperti itu Jadi selalu akhiri Jawaban dengan pertanyaan Nah Kesalahannya lagi adalah Jawaban pendek atau tertutup Sis Barangnya Ready gak? Enggak Barang lagi Konsepnya adalah Jawab pertanyaan Dengan pertanyaan Lagi Bukan tertutup Jadi bukan cuma jawab Enggak atau jawab iya Atau jawab harga Harganya 10 ribu Kak Udah kelar Jadi selalu Semoga udah paham ya Oke lanjut Cepanyakan ya? Kita potong Untuk K&A ya Kita lanjut pake K&A ya Wah gila Ini pasti panjang banget loh cuy Gue ambil minum dulu ya Boleh gak? Oke Silahkan C Gila Gue dari tadi Aus banget men Sorry Banyak yang udah ngantri nanya soalnya Gak terasa tuh Cici itu Oke Mas Ibu Ini temen-temen udah Gak sabar nih Pengen diskusi sama Cici Sama Eh malah Cici Ambil minum Ambil minum Ambil minum Aus Cici yang ngomong aku yang aus Mas Aris Ini Kita terlalu santai banget ya caranya Eh gila ini kayaknya gue ngomong kepanjangnya ya Tenang C Nanti kita undang lagi Iya Padahal itu materinya mau kita maklarin buat workshop gitu ya Mas Aris Ini banyak banget loh Tuh banyak banget Banyak banget Banyak banget Banyak banget Yaudah nih gak usah nih ya Udah Kita Mungkin perlu closing Atau Kita lanjut kini aja Tanya peserta deh Tanya peserta aja Kalau gitu Paling gue ngebut aja Gue cepetin Oke Tanya peserta aja Tanya peserta aja